Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Perancis terbaik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkunjung ke Paris untuk menemui Menhan dan Menlo Perancis serta Presiden Perancis Emmanuel Macron. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Elysee. Mereka membicarakan kesiapan untuk memperkokoh kemitraan strategis antara Perancis dan Indonesia. Juga dibahas kerjasama pertahanan antara Perancis dan Indonesia yang meliputi jual-beli alutsista, transfer teknologi, pengembangan dan produksi bersama, serta soal keamanan. Sebelumnya pertemuan dilakukan dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Sébastien Lecornu dan Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna. Ini menjadi pertemuan 2 plus 2 antara Menlo dan Menhan yang pertama kali antara Indonesia dan negara Eropa. Pertama, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan juga anggota G20, Indonesia siap untuk terus memperkokoh kemitraan strategis dengan Perancis yang saling menghormati, saling menguntungkan dan menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip diagam PBB. Kawasan Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang bebas dari ancaman senjata hukum. Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan Perancis dapat segera melakukan aksesi Sonfes Treaty tanpa reservasi. Prabowo menekankan Indonesia dan Perancis menjalin hubungan di bidang pertahanan yang terbaik dalam beberapa dasar warsa. Pembicaraan 2 plus 2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kita khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasar warsa ini. Jadi Presiden Jokowi Dodo telah memutuskan yang berarti hubungan ini akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, saling mendukung di berbagai fora internasional. Peningkatan hubungan di antara kedua negara di bidang pertahanan. Pemerintah Perancis pun menyatakan pertemuan ini mencerminkan tingginya ambisi Perancis dan Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis khususnya di bidang pertahanan dan keamanan di Indo-Pasifik. Pertemuan berlangsung menjelang pelaksanaan misi Pegasus 2023 untuk proyeksi kekuatan jarak jauh Angkatan Udara Perancis di zona Indo-Pasifik yang akan singgah di Jakarta pekan depan. Terima kasih telah menonton!